Oke guys ya kembali lagi sama gue karena datang nggak bisa bohong ya oke Ya hari ini gue mau bahas sama Akra ya Akra Ini request juga ya yang belum gua kerjain ya sabar guys gue juga lagi cicil-cicil AKR Corporindo ya grafiknya sih sempet puncak nih turun-turun dan ini lagi cenderung naik lagi ya Cenderung naik lagi kita cek naiknya ini beneran naik apa gimmick gitu loh gitu ya Itu kan yang sebenarnya kita kan mau taunya itu ya investor long term kayak kita itu yang kita mau itu gitu loh Duit kita aman dulu intinya ya bahan kimia dasar ya Dan perkat Detailnya gue kurang paham ya guys ini bisnis apa ya Detailnya pokoknya itu yang gue dapet di Google Ya Hati-hati Ya kita cek aja lebih baik kita cek laporan keuangan ya Oke Cuma di laporan keuangan guys kita bisa lihat detailnya ini bakalan arah naik apa turunnya Nggak bisa dari technical sih gue lihat ya Nggak bisa Contoh misalnya SMGR ya Tadi sih gue lihat di EB ada yang analisa ini bakal naik Contoh Contoh nih ya Ini kan sempet jeblok nih 2020 nih SMGR kan Jeblok 2020 Terus naik Nah jadi orang itu mengatakan bahwa Karena ini polanya udah mulai sama Yang tuh ini dia kan bounce lagi gitu loh SMGR Ha Permasalahannya nggak Nggak logis gitu loh Ini kasusnya beda di 2020 kan Corona Semua pada jeblok nih Ya jeblok Awal kan karena Corona Tapi karena mulai pasar mulai membaik Udah nggak terlalu panik lagi dia naik Beda kasusnya Nah sekarang yang terjadi di SMGR adalah Labanya turun drastis ROE-nya jeblok Dividend yieldnya jeblok Nah publik jadi nggak menarik Makanya mereka jual Kenapa bisa jeblok Ternyata gue baru dikasih tau juga Kalau pabrik itu ternyata butuh batu bara guys Ya Jadi pabrik semen SMGR ini dia Beli batu baranya jadi mahal Ya makanya kosnya jadi besar Sehingga keuntungannya jadi jelek ROE-nya jelek ROE jelek otomatis Investor pada jual disini Nggak menarik dividend yieldnya kan Makanya ini akan jeblos terus Jadi jeblosnya sampai kapan Selama batu bara mahal SMGR akan cenderung turun Ya jadi Ya ini kayak gini nggak bisa Lu analisa teknikal guys Nggak bisa Ya kan ini buktinya udah ngelewatin ini jeblosnya nih Ya kan udah ngelewatin kan 6475 kan Ini udah ngelewatin ini Ya Orang bilang tuh udah ngelewatin apa Supportnya segala macem kan Kenapa? Ya begitulah Ini nggak Nggak bisa dianalisa teknikal ya guys ya Oke gue langsung balik ke akra aja nih ya Maksudnya biar lu Nggak terjebak gitu Kalau lu nggak baca laporan keuangan lu Akan hilang duit lu deh Cepat atau lambat Lu akan gagal memahami trend gitu loh Memahami tingkat kesehatan perusahaan Yang lagi lu pegang Lagi arah naik apa turun gitu loh Udah banyak kasus ya guys Yang terjadi begitu ya Oke akra ya 8,3 triliun 2019 8,336 Malah minus nih 0,42% 2019 2020 naik 4,99% Dan 2021 naik 9,3% 6,77 Nah berarti Dia mulai naik nih dari 2020 Bener nggak? Karena ekuitasnya naik nih guys Iya nih ya Nah ini Ketika kita lihat ekuitasnya udah naik Puli kayak gini Berarti kita sedikit bisa Mendapatkan gambaran Bahwa ini Nggak gimmick guys ya Nah itu berarti kita udah mulai tenang Kalau lihat ekuitas udah naik Oh berarti perusahaan ini bertumbuh Ya Berarti beneran Nunggu Naik gitu loh Bukan Bukan fals Hati-hati ya Ada yang naiknya karena Gimmick di ROE Dia jual aset ROE-nya terlihat besar Jadi publik berbundung-bundung Beli ROE-nya sampai tinggi Itu nanti pecah sendiri Terjadi di Nanti akan turun jeblos Itu cepat itu Nanti turunnya Terjadi di Unilever itu Terjadi Dia jebak lu pakai laba Ya ROE-nya seolah-olah besar Padahal lu jual aset Ya akhirnya jeblos Gitu loh ya Jeblosnya parah Gitu Makanya ekuitasnya Unilever minus-minus terus Pertahun kan Lu nggak sadar Kalau lu nggak baca Laporan keuangannya Lu nggak sadar Tapi dari sini Kalau akra Lu lihat dia lagi naik ya Kalau 6,77% Sih gue nggak bisa bilang Bagus banget ya Ini sedang banget Normal lah Tapi at least At least ini naik Perusahaannya Ekuitasnya nggak turun ya Jadi lu bisa sedikit Bernapas lega lah Ya akra ini Rata-rata kenaikan 3,78% Ya Jumlah sumbreder 20 miliar Nah book value-nya Ada di angka segini nih 417 415 436 466 Ya Dengan Rata-rata kenaikan Sorry 3% ya Maka gue asumsikan Book value-nya Proyeksikan 2022 adalah 483 Ya Dapatnya ini Kali ini Jadi 483 Jadi lembar saham Lu yang lagi lu pegang Akra ini Nilai aslinya 483 Kira-kira Ya Harga Harga rata-rata saham Waktu itu 780 2019 782 2020 turun 584 2021 836 Naik drastis 432 43% PBV PBV 1,8 1,8 1,8 Ini turun 1,3 Nih Mungkin laba Biasa yang bikin turun PBV 2021 1,8 Rata-rata 1,8 Jadi lu dapet rata-rata 1,72 PBV Ini lumayan Stabil ya Datanya Jadi enak Jadi kita bisa Simpulkan rata-rata Akra itu Dihargai 1,8 Dari book value-nya Pertahan Maka Lebih gampang Lu hargain Lu proyeksikannya Di 2022 Harganya Kemungkinan tadi Book value Kan satu Book value lu kali 1,72 aja Maka lu dapet Angka 830 Harga wajarnya dia Umumnya Ya 430 Sekarang dia ada di 930 Udah meningkat ya 930 itu berapa PBV-nya Kita dapat cerita 483 1,9 Mulai naik nih guys Mulai naik Melampaui PBV- PBV Sebelumnya 1,9 Sekarang nih PBV tertinggi nih Berarti sekarang nih Selama 5 tahun terakhir Ya Bukan gak mungkin Tembus ke PBV-2 Ya Bukan gak mungkin Tembus ke PBV-2 guys Ya Jadi Trendnya lagi naik Ya Akra trendnya lagi naik Ya Karena 830 Sekarang gue mau bahas laba deh Biar kita tahu nih Perusahaan ini Hebat gak Cari laba 1,6 triliun Terus turun 2019 717 miliar Ya turun Turun 56% 16,5 nih 2020 924 Ya Naik 28% ya Dan 2021 1,1 triliun Naik lagi 20% Kenaikannya Lumayan gede Per tahun 20% Jadi rata-rata Ini masih minus sih Karena ini minus banget ya Tapi rata-rata dari 2 tahun Ini udah mulai 20% Rata-rata Ya kalau bagus ya Ya 12,13,14,15,15,19,20 Kayak gitu Makin ke atas Makin bagus sih Tapi hati-hati Jangan terlalu besar juga Nanti Takutnya gimmick Hati-hati aja Kayak Indosat ROE 75% Gak make sense Ya kira PBV sampai 5 Sekarang jeblos-jeblos ya Kemungkinan Karena jeblos itu Karena Lo dipancing Dengan ROE Yang gak wajar itu Dipancing masuk Terus Ini PSS Sekitar segini 55 sekarang Dividend ya Yang pernah dia bagi Oke Waktu itu 48 22 Dan 25 Ini dividend yieldnya 2021 udah ada ya Oh 12 2021 12 Waktu itu gede 6,15% 2,81% 4% Dan ini kecilnya 1,44% Kenapa dia turun kecil Bener gak sih Gue liat dividend Ini altra Ini salah kali ya Betul Kenapa beda ya Saya liat dari RTI Oh Oh dia belum 2021 nya Ini kan 2001 berarti 2020 ya Disini belum Berapa Coba ROE PS Oh ini Bentar guys Gue Gue kayaknya liat di RTI Kemarin ya Ini koreksi ya Data gue yang ini ya Gue kayaknya kemarin liat di RTI Segini Gue gak tau bener apa enggak Kalau bener ini kecil ya 1,44% nih Kalau bener nih Kecil Dengan DPR Tunggu gue liat di RTI dulu Gue matiin dulu kamera Sudah dari HP Tunggu gue liat dulu di RTI Bentar guys RTI RTI Akra Akra Berapa dividendnya Akra ya Iya 12 ya Ini gue liatnya di RTI Loh guys Jadi Dividendnya 2021 nya itu 12% Ini gue liat dari RTI Jadi Kalau lo Gue liatnya dari RTI Bener 12 Berarti Kecil ya Kecil Lo cuma dikasih DPR Gue bagi Bahas dulu deh Atau-atu deh Nah disini Dia kan dividendnya Kecilnya 2021 ya Dibaginya di 2022 DPRnya waktu itu 50% 60% 54% Nah ini pertama kalinya Dibagin DPR 21% Kecil banget ya Paling kecil sih Kalau gue tolerer 30% Jadi dia dapetnya Kecil nih Kalau kecil gini Takut menimbulkan Kepanikan lah Semacam Takutnya orang jual Karena dilihat gak menarik Nanti dijual Ini kan sebenarnya PBV nya Udah lewat 1 ya Udah lewat Udah 19 nih Takutnya mungkin Orang ekspektasi terlalu tinggi Gak menerit Paget Dapet segini Jual Akhirnya PBV turun Takutnya ke arah situ Terjadi kan di Sido muncul ya Kemarin ya Sido PBV nya udah kali 10 itu Orang udah terlalu hype ya ROE nya Sido 30% Tapi karena Kita sendiri pada heboh Masuk Jadi sehingga membuat PBV nya Sido jadi 10 Sehingga Sido itu Ngasih 90% pun DPRnya Ternyata tetap dihitung Kecil Padahal Sido udah berniat baik Karena dia tau lah Ya karena udah terlalu Gak wajar harganya Dikali 10 Ya akhirnya kecil Karena kecil ya Akhirnya memang Memancing Aksi jual gitu kan Ya jadi Diturun harganya Gitu loh Karena Yang sempat 1000 tuh PBV nya 10 guys Waktu itu Sekarang Sido ya di angka 900 Ya masalah dia turun Karena Panikan aja sih Karena melihat Dividend nilnya gak menarik Gitu loh Nah ini sekarang 1,44 Kurang menarik sih Ya semoga aja Ya semoga aja Tapi kalau Gue Berpan Merasa ada Bakal ke arah situ Kalau memang Dividend nilnya cuma segini nih Ini paling kecil nih Jadi dia ngasih PS nih Paling kecil nih Sekarang Paling kecil Oke guys Jadi lo hati-hati aja Jadi Kalau pair Pair ini kan 15 kali ya Sekarang 15 Gue hitungnya pakai persen aja Logikanya gini aja guys Dalam setahun Dia ternyata dari total Itu dia bisa mendapat 6% Dari 6% Ini dia kasih kita Dia dapat 6% Kita dapatnya 1,44% Berarti 5,2 nya buat dia Dia dapat 5,2 Kita 1,44 nya gitu loh Kira-kira Kasarnya Ya Nah ini pair Kira-kira nih Ya pair dia tertinggi disini nih 10% Ketika 10% Dia bagi 6% Kita dapat 6% Dia dapat Berarti sekarang tinggal 4% Dia dapatnya kayak gitu lah Kasarnya loh Terlalu 6% Kita dikasih 1,44 Berarti dia Semacam terjadi penurunan Mungkin ROE nya kecil ya ROE nya menurun Sebenarnya ROE nya sih 11% ya Tapi mungkin harga sahamnya Udah kemahalan guys Jadi dia dapat pairnya kecil Ya Dia sendiri harga sahamnya Mungkin udah agak mahal 1,9 gitu loh Ya Nah itu aja guys Jadi dari gue Soal akra ini Cara ekuitas Gue simpulin Dia bertumbuh guys Tapi ini gak 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 wow banget ya Gue bilang ya Ekuitas segini gak wow Pertumbuhannya Book value nya itu Sekarang sekitaran 483 Berarti PBV nya Tadi kan gue bilang Sekarang di kisaran 1,89 ya Ya 1,89 Atau 1,9 Udah mau ngara 2 Terus laba Memang lagi bertumbuh Labanya ROE sekarang mulai 12% Tapi dia belum sehebat 2018 ya ROE nya saat itu Dan Ini Ini DPR terkecil Yang pernah dia bagikan Dalam 4 tahun ini Ya DPR terkecil 20% Dan lo cuma dapat 1,44% Gue cuma bisa Kasih saran Hati-hati Takutnya ini Menimbulkan Apa ya Ketidakpuasan Orang ketidakpuasan Lebih baik mereka Aksi jual Kalau udah aksi jual Berarti nanti Bakal turun PBV nya Kayak gitu Itu aja sih guys Kalau dari gue Ya Jadi semoga video ini Bermanfaat Buat lo Ya Sampai ketemu video gue Berikutnya Karena Data gak bisa Bong ya Nah 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 Nah